Intro Benarkah Natasha Wilona keluar dari sinetron anak band? Baru-baru ini Natasha Wilona mengunggah sebuah foto di Instagram story-nya Dengan sebuah caption yang cukup mengejutkan publik Terutama untuk fans Wilona dan penonton setia sinetron anak band Wilona menuliskan sebuah kata-kata yang seolah akan segera meninggalkan sinetron anak band Terima kasih buat penonton setia anak band Terima kasih sudah menyayangi cahaya selama ini Sampai ketemu lagi Buat penonton setia anak band Nonton ya episode-episode terakhir cahaya di anak band Dan nonton terus tetap ya tiap hari Tulis Natasha Wilona dalam status Instagram story-nya Dari kalimat tersebut bisa disimpulkan bahwa tokoh cahaya dalam sinetron anak band Akan ditiadakan Yang menjadi tanda tanya para fans adalah Apakah Natasha Wilona benar-benar keluar dari sinetron anak band Atau hanya karakter cahaya saja yang bakal dihilangkan Jika Natasha Wilona yang keluar dari sinetron anak band Sepertinya itu akan menjadi kabar yang sangat buruk Untuk para penggemar Natasha Wilona dan penonton setia anak band Bisa dipastikan sinetron anak band akan mengalami penurunan rating yang sangat tajam Mengingat Wilona adalah pemeran utama dalam sinetron anak band Yang paling ditunggu-tunggu oleh para penonton setia Namun jika dilihat kembali dari status yang dibagikan Wilona Nampaknya bukan Wilona yang pamit dari anak band Melainkan tokoh cahaya Kemungkinan Natasha Wilona tetap bermain dalam sinetron anak band Namun dengan karakter lain yang lebih baik dari cahaya Seperti diketahui karakter cahaya dalam sinetron anak band Banyak mendapatkan keluhan dari para penonton Karena dianggap terlalu lemah dan selalu ditindas Mendengar kritikan tersebut Maka tokoh cahaya akan digantikan dengan tokoh baru Yang lebih baik dari cahaya Dan tetap diperankan oleh Natasha Wilona Bagaimana menurut kalian guys? Terima kasih sangat menonton!